Informasi lainnya saudara pasca erupsi kondisi Pulau Ruang di desa Laing Patehi semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik Gunung Api Ruang. Dari video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi Gunung Ruang membuat kampung Laing Patehi sudah tidak berpenghuni lagi. Kondisi desa tertimbun abu vulkanik Gunung Api Ruang yang erupsi pada Selasa 30 April lalu. Mereka telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi Gunung Api Ruang. Sementara itu kondisi jalan Pulau Tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan beberapa bangunan rusak. Selain itu material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan. Proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan. Pemkap Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan membawa semua warga yang ingin dievakuasi keluar pulau. Intinya kesiapan dari misalnya di Siau untuk menerima pengusian dari Tagulandang ke sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan pas yang satu. Apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.